Nah, ini yang paling akhir keluar dari kelas ini ya. Wah, ini ada Satrio pemain voli. Wah, pemain voli di mana mas biasanya mas? Atlas, Pak. Wah, semangat ya. Iya, Pak. Ini saya hari ini ya bertemu Pak Andang nih, salah satu pimpinan SMA NU 312 Marang. Beliau adalah wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasaran. Saya mau tanya Pak Andang, sarana apa yang disiapkan oleh Pak Andang selaku wakil sarpra selama kegiatan P5 Desember 12? Iya, satu adalah bilu kori, pelubang itu sudah ada tujuh, lalu soldi ya, soldi sudah ikut, lalu yang disiapkan oleh sekolah, itu sarana prasaran yang menunjang kegiatan pada pagi hari ini, P5. Itu salah satunya Pak Andang. Baik, terima kasih. Mari kita ikuti terus channel ya. Selamat ya. Sukses untuk P5, proyek yang ketiga. Oke, semangat, Andang. Semangat. Selamat bertugas. Siap. Nah, ini setiap pagi itu pasti ada apel pagi ya untuk beserta P5. Ini contoh-contoh. Nah, terus dimotivasi Pak Waislam ini biasanya. Nah, ini Pak Waislam ini selalu motivasi ini ya. Keluar biasa. Kelas puluh yang ikut P5 ya, semuanya sudah makan pagi. Wajahnya berseri-seri ya. Kelas puluh tujuh. Nah, itu wajahnya berseri-seri. Tidak ada yang sedih sedikit pun ini ya. Berseri-seri bahagia ini selama P5. Karena senang, kalaupun nanti kelaparan bisa menggantik. Oh, ini sepuluh tujuh baru datang ya. Oh, ini sepuluh tujuh baru datang ya. Nah, 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 ya. Tuh, sepuluh tujuh ini baru datang ini ya. Eh, di ano ya, paling kanan ya ini. Karena baru datang ini. Paling kanan. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Wah, ini kita ketemu Bu Tati. Selamat pagi, Bu Tati. Gimana kesan-kesannya ini P5 ini? Bisa diteritakan. Wah, ini karena sudah tidak kuat berdiri. Ya, ini anak-anak didudukkan. Ya, ini jangan sampai berdirinya dredek ya ini. Waduh ya. Ini contoh-contoh ini ya. Contoh-contoh generasi penerus profil pelajar Pancasila ini. Ya, ini lah. Terus pokoknya ya. Ini pagi-pagi sudah di lapangan betapa bahagianya ini ya. Wah, ini bahagia banget ini. Wah, biasa ini. Yang cewek cantik-cantik, yang cowok ganteng-ganteng semuanya. Semangat pagi. Pagi-pagi, luar biasa, luar biasa, luar semangat 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 semang Hai ini salah satu contoh variasi dalam rangka berikutipasi pada anak ini duduknya berputar ya tadinya ke arah barat karena ke arah timur ini Alhamdulillah orang panas ya ini ya ini ya contoh anak-anak yang tadi pagi sudah sarapan ini berubah tempatnya ya bahwa suamanya ini berubah tempatnya wala ini yang cantik ini depan sendiri ini kelas 10 ini wah luar biasa ini eh luar biasa anak-anak ini panitia harus mencari tempat yang peduh agar tidak kepanasan ketika berinstruksi ya betul sekali ini sos pokoknya panitia ya kalau anak-anak kepanasan sudah biasa ya masalah ini contoh dicarikan tempat yang peduh ini oleh Pak Angga dan kawan-kawan biar tidak kepanasan ya ini ini nah ini yang lainnya juga yang lainnya ya menyesuaikan jangan sampai tidak sesuai ini nah ya 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 oke juga ngiyup ya ini ya tidak kepanasan ini ya tidak kepanasan ini Bapak Rovek ini bapak ibu guru juga tidak kepanasan tentunya ini ya aduh saya lupa sudah lama nggak ketemu Pak Angga hari ini apa kegiatannya Pak Angga ini kegiatannya P5 tentang keras dan daur ulang sampah lokasinya dimana Pak Angga ini juga ada ketemu buju ini ya buju gimana buju gimana anak-anaknya Bu nih anak-anak siapa anak-anak 10-12 sehat semua semua Alhamdulillah ya ya ketemu Bu Mariatun apa kabar Bu Mariatun gimana anak-anak ya Bu Mariatun ini sehat semuanya ya makasih Bu Mariatun luar biasa ada Bu Dewi yang cantik jelita ya nah ini saya sudah lama nggak pernah ngobrol kelihatannya setiap pagi di lapangan ikut apa ini Pak mendampingi siswa ya 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 pelajar Pancasila ada bu yukti juga ini wakam mas kita selamat pagi ibu yukti selamat pagi semangat semangat kegiatannya P5 pajak bu ini selama empat hari ini pengolahan limbah dan untuk botol air mineral menjadi bahan kerajinan Oke sukses ya semangat nih kelihatan dulu peduk isinya nanti hari ini bisa bantunya bisa ditambah ini bisa diisi kembali ada banyak tambor dari di sana tambor jadi nanti bisa kalian ambil kalian masukkan dan di atas diopori nanti pergian yang belum selesai ini akan disesai oleh teman bapak itu untuk nanti untuk kesiapan dari keberapa nanti juga bisa dimenangkan untuk umum besar ini sekaligus nanti sebagai bahan pendidian kita juga ikut di dalamnya dan bagi salah satu percayaan teman satu percayaan teman-teman yang selesai hasilnya Amri akan jelas mulai undi pangkak itu dikasihkan maka tolong Nanti ya penyokori yang sudah sekaligus buat penyata penuh-penuh satu jangan sampai diisi selain organisasi sehingga ditambahkan dengan makanan yang mengandung minyak jadi kalau kalian menambahkan tombol ini jangan tonton di sini dia ada hilang, kamu masukkan jadi kalau menurut ini sama organisasi sampai ketika tidak tercampur dengan minyak ternyata dapat menjadi kemarin sahabatnya kena minyak wajah gimana iya, ini lagi nanti dihidatkan tadi biopori yang tidak ada di situ, tidak ada di luar apakah itu berisi apa itu penuh-penuh itu sampai di tekan penuhnya ini sampai di tekanan jangan sampai di tekanan mersi ini sampai di tekanan sepertinya sebaru terisi ini dan nanti dan ini terisi, akan memberikan di tekanan M4 yang bisa dikati-kati dengan kekejian beras ya, kekejian beras untuk merancang penubuhan atau sequencing pangg dari bakteri pada sampel, dari gede yang bisa keluar di tekanan Hai emasnya diperlambarkan supaya proses pemusutannya atau pembunuhannya menjadi lebih cepat yang lebih selamat ya oke yang kedua pengelolaannya adalah tolak pemanfaatan contoh biu kuri yang sudah diisi sampah ini ditutup ya tapi tutupnya juga terlupang terus yang ini juga sama ini diberi tambang ini untuk memudahkan membuka tutupnya nah kita putar ya disana juga ada ini contohnya ini ada empat disini ini sama diberi tambang ya untuk dimasukkan di dalam tutup biu kuri agar mudah diangkat ini juga sama ini ini diberi tambang yang diberi tambang untuk menurut memudahkan pengangkatan contohnya sini ini dimana ya di di Taman SMA 12 tentunya di Taman ya karena di Taman ini ya ini tanahnya masih kembur ya masih kembur ke ini depan musola ini ada biu kuri ini jumlahnya ada sekitar lima ya kalau kita lihat dari sini ada ada lima gelur-gelur ini saya lihat saja nah ini ini sebenarnya juga Taman ini karena tanahnya gelur-gelur ya saudara-saudara sama juga ini ini juga diberi tambang tambangnya tidak harus biru ya boleh jadi juga tambangnya putih di belakang musola nah ini sama nih lubang ya jadi biu burinya itu diberi lubang karena ini nanti akan dijadikan pupuk kompos dari sampah organik dari daun-daun ya buah-buah ini dimasukkan di sini ya nih biu buri yang ada di sebelah lab fisika sama ini ya ini diberi tambang untuk memudahkan pengangkatan dalamnya satu meter ya ini di dalamnya sudah ada sampahnya seluruh-selur juga sama ini di sebelah kasibu seluruh-selur kasibunya nah ini kasibu ini kasibu ini kasibu nah ini taman ya taman ini juga ada biu burinya disini nah ini biu burinya begini nih nah ini nah ini ya itu semua biu buri berlubang ini ada tamannya juga penjelasan tentang fungsi tutup botol ini ya oleh Bu ini nih penjelasan tentang tutup botol ya Pak Angga ya teknis untuk pengolahan apa namanya tutup botol ya menjadi kerajinan ya tutup botol menjadi kerajinan seperti tong sampah atau sampah itu yang bermanfaat untuk kita Pak oke ini yang menjadi narasumber Bu Yuni sama butatik butatik praktikannya ya betul sekali oke kita lihat nah ini ternyata kok yuk gayanya bisa anu ya bisa luar biasa nah dari sini Pak Angga coba nah contohnya penjelasan ini pengenalan soldier ya karena kalau tidak hati-hati bisa ini anak-anak itu kalau tidak diberi penjelasan bisa keliru dalam mengurutkan kegiatannya ini harusnya dari awal ya Pak Angga Yaman tuh kayaknya melubangi apa itu tutup botol itu mengurangi kecelakaan kerja kecelakaan kerja kalau diperguruan tingin ada jurusan keselamatan dan keselamatan dari kecelakaan kerja gitu ya ada jurusan baru karena memang tanpa adanya SOP itu ya bisa celaka paham-paham ya paham ini hutati itu luar biasa itu udah cantik ya pinter ya ini dekat dengan anak-anak juga jadi kelihatannya bapak ibu guru juga milih tempat yang betul ya kalau saya perhatikan tadi kan anak-anak kebaratnya setelah agak panas itu terus balik kanan duduknya betul juga ini emang semakin tua harus dirawat fisiknya anak-anak masih masih muda ini mengikuti dengan bersama sayangnya itu enggak pakai mikrofon ya jadi belakang ya kurang dengan yang panas yang panas bisa pindah ke tempat itu ya eh mana yang mana silahkan nih yang mana kepanasan ya inilah salah satu bentuk pelayanan yang membuat anak senang karena anak-anak yang berada di tempat dan yang panas dipindah di tempat yang pedul begitu ya 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 ini ini Hai Pak Angga bisa sedikit cerita nanti bolonginya botol dimana anak-anak di kelas Pak di kelas ya jadi di kelas nanti kegiatan untuk bersama kami kerajinin yang di belakang pangga ya ini ya nih di situ ya terus kemudian di atas di atas lantai dua sana ya eh Mari nanti kita ikuti saya bersama Pak Angga keliling dan tolong diberi komentar-komentarannya ya jam berapa mulainya ini sekitar jam 9 Oke nanti jam 9 jangan lupa ngajak saya ya keliling kelas untuk melihat anak-anak berkarya saya sudah keliling sekolah dari pagi baru kali ini ketemu dengan Pak Is wakak kesiswaan SMA 12 sekaligus juga calon guru penggera ini tentunya sangat berkaitan antara wakak kesiswaan dengan guru penggera dalam kegiatan P5 ini untuk apa namanya mungkin ada kesan Pak Is dari kegiatan P5 yang ada di SMA 12 dan mungkin pesan-pesan yang disampaikan untuk anak-anak ini iya perubahan ya Pak yang penting ini perubahan ya perubahan mindset kita untuk bagaimana menanam karakter anak-anak dengan pembiasaan biasaan yang baik salah satunya ada lewat proyek P5 ini dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan tema proyek P5 kali ini kehidupan berkelanjutan dengan dua inti utama kegiatannya ya yaitu berkaitan dengan lingkungan kemarin buat biopori itu dan composting dan sekarang adalah pemanfaatan barang-barang bekas ini salah satu adalah kita bagaimana untuk mulai aset yang ada di dalam lingkungan kita jadi aset yang ada barangkali yang kita anggap itu sepele tidak berguna tapi ketika kita bisa melihatnya dari sisi positifnya itu bisa kita maksimalkan nanti untuk menjadi suatu yang lebih berguna dan manfaat itu intinya adalah ini pesan perubahan mari untuk kita terus berubah menuju ke arah yang lebih baik di dalam rangka pembangunan karakter anak-anak dan menjadikan fasilitas pembelajaran berkualitas untuk mereka terima kasih Pak Ismail saya hanya bisa mengucapkan kata ya semangat Pak Tuno Pais semangat sukses selalu Pak Ismail Amin ya makasih sama-sama kita lihat ya kerajinan yang akan dibuat anak-anak nanti ini seperti ini seperti ini ya Bu ini ya namanya apa Bu ini ini kerajinan tutup botol untuk keranjang sampah keranjang sampah limbaan organik bahannya berarti tutup botolnya sama lem tembak oh lem tembak begitu berapa menit ini untuk membuatannya itu ini beberapa hari nantinya setiap anak harus membuat atau bagaimana satu kelompok harus menghasilkan peranjang sampah yang minimal jumlahnya itu ada 300 kukup botol 300 kukup botol nanti setelah selesai karyanya untuk dikembalikan atau apanya tujuannya adalah karya yang dikasihkan nanti akan dipakai di tempat kelas masing-masing jadi kita memanfaat liba di sekolah untuk tempat sampah yang punya nilai ketika dan nilai manfaat untuk nilai-nilai yang diperoleh anak-anak apa kira-kira ini berarti anak-anak nanti membuat itu di kelas ya kelas 11-10-12 Terima kasih Bu Yuni sukses untuk berapa hari saya ikut P5 ini baru hari ini ketemu Pak Eri ini ya eh saya betulan mengenal Pak Eri ini guru BK Ketua MGP Kota Semarang juga calon guru penggerak angkatan 8 ini wah betul sekali Pak Eri ini kesan-kesan apa Pak Eri yang bisa diperoleh Pak Eri selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak juga kalau dikaitkan dengan P5 di sekolah kita SMA 12 ini luar biasa sekali Pak Agung jadi memang kegiatan di CGP itu kan kalau saya baru orientasi ya Pak Agung jadi belum masuk di pembelajaran yang modul jadi saya kalau belum mengeksplorasi lebih lah tapi setidaknya dari beberapa informasi yang saya peroleh ini sangat relate sekali dengan program P5 yang diselenggarakan atau dilaksanakan di sekolah kita terutama implementasi kurikulum merdeka ya Pak Agung ya terkait juga dengan bagaimana pembentukan profil pelajar Pancasila yang ini menjadi tujuan pendidikan kita begitu Pak Agung dan kalau di sekolah kita kan pada proyek ketiga ini untuk yang tahun pertama fase E adalah gaya hidup berkelanjutan nah ini juga menurut saya sangat tepat sekali apabila dilaksanakan sekarang dimana kita tahu bahwa kerusakan lingkungan bumi kita itu luar biasa Pak Agung sehingga generasi-generasi muda anak-anak didik kita pelajar pelajar kita itu harus mulai menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan menganut daya hidup berkelanjutan begitu Pak Agung Terima kasih peri tentunya nanti setelah didengar oleh pemirsa semuanya di asa antara Nusantara di sekolah kita menjadi kata-kata mutiara gitu sehingga P5 guru penggerak kemudian juga implementasi kehidupan berkelanjutan tentunya menjadi ikon pada abad 21 Pak Eri semangat Pak Agung pagi Pak Eri dan Bu Erni selamat pagi Pak Agung ini ke mana kabarnya Pak Agung sehat pangestuni pun Pak Eri dan Bu Erni semoga sehat ya